selamat datang kembali di channel saya kemudian ada cabai hijau, kalian boleh pakai cabai merah 5 butir telur ayam, ini telur jepang jadi ukurannya lebih besar kemudian tambahkan sedikit garam dan kecap asin jangan banyak-banyak ya, karena sudah ada garam jadi masing-masing sedikit saja, dikira-kira sendiri satu, satu sedikit lagi, dua kecap asinnya tadi, kira-kira satu jendak teh dan sejumput garam kemudian aduk rata, dan panaskan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng bawang putihnya terlebih dahulu hingga berubah ke kuning-kuningan kemudian masukkan cabai ini cabai hijau, Alhamdulillah, metik dari kebun ya aduk rata, sampai cabainya sedikit alum kemudian masukkan bawang bombay bawang bombaynya juga ditumis sampai alum, sampai terpisah sampai terpisah seperti ini Alhamdulillah, sudah long kemudian tambahkan kecap manis kecap manisnya dikira-kira jangan terlalu banyak kemudian aduk rata aduk rata, sampai kecap berbau harum kemerata, kemudian masukkan telur saya akan membagi menjadi empat bagian lembung ya saat mengurang gadar ini, apinya harus benar-benar diperhatikan jangan terlalu gede apinya jangan terlalu besar, takut nanti gosok karena dia ada kecap manisnya oke bagi empat bagian seperti ini 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 perpotongnya gede banget ini Alhamdulillah sudah matang Alhamdulillah menu makan saya sudah ready sudah siap untuk disantap oke sahabatku kita ketemu lagi on the next video mari makan jam jemput makan dan ini cisa tadi masih tiga potong bye everyone selamat menikmati